Saya ingin jadi orang sakti Masurman Saya ingin bisa mengendalikan hujan Saya ingin kebal Saya ingin bisa nyembuhkan orang Saya ingin sakti Apakah bisa dengan bejar AMC jadi sakti? Sebuah pertanyaan yang menggelitik buat saya Dan ingin saya bahas di audio video kali ini Tentang memahami makna kesaktian yang sesungguhnya Apakah definisi sakti itu yang sebetulnya? Supaya apa tidak terjebak dengan kesaktian semu Yang banyak tersebar di luar sana Kita simak ya di audio video kali ini Ingat klik tombol subscribe-nya Dan Anda boleh share ke teman-teman lainnya Memahami definisi kesaktian Saya dulu waktu di zaman jahiliah Juga merasa yang namanya sakti itu Kayak di film-film itu loh Bisa mendorong orang tanpa memukul Kemudian terpelanting Lalu nyembuhkan orang dengan air Dan banyak hal lainnya Di film-film zaman dulu gitu Tentang definisi orang sakti Dan biasanya orang sakti itu digambarkan Dengan baju putih, pegang tongkat gitu ya Kemudian dengan sekali sentuh tongkatnya Keluar air gitu Sesuatu yang Dulu dianggapnya sesuatu yang apa ya Yang wow gitu Padahal itu biasa aja Dan akhirnya sekarang juga ada sebagian orang Yang membuat demo-demo untuk Mengklaim dirinya sakti Lewat kebal Lewat menjatuhkan orang tanpa menyentuh Kemudian makan beling dan sebagainya Lalu semuanya Dikonter oleh Sekolah-sekolah sulap Dengan para magician Semua pesulap menunjukkan Kehebatan yang sama dengan orang-orang dulu itu Dan ternyata semua ada triknya Semua ada alatnya Semua ada fisikanya Semua ada kimianya Kesektian sejati bukan seperti itu Apakah bisa menyembuhkan orang? Bisa Apakah bisa menggeser hujan? Bisa Apakah bisa mempengarik orang Tanpa bertemu? Sangat bisa Apakah bisa membuat orang Jadi tertarik sama kita? Bisa Semuanya Bermula dari program di kepala Definisi kesektian itu adalah Ketika Anda mampu menundukkan diri sendiri Bukan ketika menundukkan orang lain Itu adalah efek Itu adalah imbas Dari Anda Mampu mengendalikan dirinya Maka Anda mampu mengendalikan di luar diri Anda Saya ulangi ya Ketika Anda mampu mengendalikan diri Anda Maka Anda juga Pasti mampu mengendalikan di luar diri Anda Ketika saya memberikan kelas AMC Ada sebagian teman-teman yang belajar AMC Itu dulu pernah belajar ilmu-ilmu Tanda kutip kesektian Disuruh megang jimat Dibuka mata batinnya Dibuka cakranya Disuruh berendam di sungai Disuruh berendam di lumpur Di atas gunung Saya juga pernah mengalami fase itu Saya pernah ada di fase jahiliah tersebutnya Dimana suruh berpuasa Tanpa tujuan yang jelas Kemudian disuruh bertapa di sungai Disuruh baca amalan A, amalan B Supaya Sakti Tapi begitu saya Semakin memahami esensi diri Semakin memahami tentang kehidupan Saya sadar bahwa Itu bukan kesaktian Kesaktian adalah ketika Anda punya saldo lebih besar Ketika Anda lebih kaya Dibadah teman-teman Anda Ketika Anda punya rumah yang bagus Ketika Anda punya keluarga yang bahagia Ketika anak-anak Anda sekolah di tempat yang bagus Ketika Anda bisa Memberangkatkan orang tua Anda Untuk haji dan umroh Ketika Anda bisa ngasih kepada Adik-adik Anda lebih banyak Itulah definisi sakti sebetulnya Setuju atau tidak? Daripada saktinya bisa kebal dan sebagainya Gak ada gunanya Jadi saya agak lucu saja Ketika ada orang yang Kadang buat video Dia digesek sama silet Gak luka Kemudian Ditusuk lidahnya gak luka Tapi rumahnya jelek Tapi gak punya mobil Gak ada gunanya Buat apa Anda kebal silet Buat apa Anda kebal Macem-macem Tapi kalau rumah Anda Gak bagus Apa gunanya itu semua Ketika istri Anda ngomel-ngomel Ketika Anda gak bisa ngasih uang Anda Gak bisa menuhi kebutuhan Anak istri Anda Gak ada gunanya semua itu Dan Anda sedang dikerjain Ketika Anda belajar Bahwa kamu kebal Silet Kamu gak mempandibacok Dan sebagainya Tapi ingat Hidup Anda Itu butuhnya uang Hidup Anda itu Butuhnya rumah yang bagus Anak Anda itu Butuhnya sekolah yang bagus Butuhnya baju yang bagus Butuhnya kehidupan yang layak Bergeserlah dari pemahaman jahiliah Menjadi pemahaman yang Sesungguhnya menjadi manusia Kesaktian sejati adalah ketika Anda Mampu mengendalikan penuh tubuh Anda Ketika Anda mampu mengontrol penuh pikiran Anda Itulah kesaktian Dan efeknya Kita lihat efeknya di hidup dong Kalau seseorang itu sudah mampu mengontrol pikirannya Maka hidupnya pasti lebih enak Maka pasti hidupnya jauh lebih nyaman Ketika seseorang itu mampu mengendalikan semua nafsu di pikirannya Dia orangnya jadi lebih santai Jadi easy going gitu ya Tidak mudah marah-marah Tidak mudah tersinggung Dan orangnya penuh senyuman Selalu santai Kalau bahasa saya selalu di alfa Seseorang yang terlihat santai Tidak gerasa gerusu Kemudian suka bercanda Itu dia sudah bisa berdamai dengan dirinya Sudah bisa menundukkan pikirannya Dan dengan santai Dengan penuh canda tawa Hidupnya lebih bagus Rumahnya lebih besar Mobilnya lebih bagus Saldonya lebih banyak Itu kesaktian yang betul Itu kesaktian yang sesungguhnya Itulah level spiritualitas yang sesungguhnya Salah besar kalau Anda sibuk bertapa di atas gunung menyendiri Salah besar ketika Anda mencari kesaktian Dengan mencari tongkat sakti Mencari keris sakti Mencari Apalagi ya Azimat gitu ya Mencari amalan Bukan Ketika Anda pengen hidup sakti yang sesungguhnya Maka Kenali pikiran Anda Anda kuasai diri Anda Anda kontrol Dan Anda arahkan pikiran Anda Untuk kehidupan yang lebih baik Untuk kehidupan yang lebih mengkayakan Kehidupan yang lebih membuat Anda sejahtera Buat Anda yang sekarang masih terjebak di zaman jahiliah Ayo keluar Putuskan bahwa Anda Menjadi manusia yang cerdas Sekali lagi putuskan Anda Menjadi manusia yang cerdas Keluarlah dari zona jahiliah Keluarlah dari zona kebodohan Manusia itu makhluk yang cerdas Makhluk yang penuh dengan kekuatan Makhluk yang penuh dengan kehebatan Allah sudah menciptakan Anda Dengan segala kesempurnaannya Allah sudah menciptakan Anda Dengan segala fitur-fitur yang luar biasa Semuanya bermula dari pengendalian pikiran Mengontrol pikiran Dan mengarahkan pikiran Untuk sesuatu yang Mengkayakan Dan Mensejahterakan Itulah kesektian sesungguhnya Renungkan ini ya Salam sehat Salam kaya Salam cerdas Dari saya Firman Pratama Assalamualaikum Terima kasih buat Kalian yang sudah Nonton video saya Dari awal sampai Yang video terakhir Saya cerdakan terima kasih Dan Kamu yang belum subscribe Kamu subscribe ya Dan kamu Bisa share ke Banyak orang lainnya Dan ingat Nyalakan loncengnya Supaya Pak Kamu dapat notifikasi Ketika ada video baru Di Caya Kehidupan Tentu Kamu sudah Nonton banyak video Di Caya Kehidupan Dan Kamu bisa Tuliskan komentar Di setiap videonya Kamu tuliskan komentarnya Kamu berikan bukti Bahwa Di video ini Di channel ini Membuat Hidup kamu Berubah Sehingga Kalau kamu Ingin hidup kamu berubah Atau kamu ingin Teman kamu hidupnya berubah Maka kamu sarankan Mereka untuk Nonton di Caya Kehidupan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton